Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama, menilai kebijakan larangan sepeda motor di Jalan Tamrin dan Medan Merdeka Barat sudah memberikan hasil yang baik, terutama dalam mengurangi kemacetan. Karena itu, Ahok akan memperpanjang kawasan larangan sepeda motor hingga di Jalan Jenderal Sudirman. Ditemui usai sidang paripurna bersama DPRD DKI selasa 20 Januari 2015, Gubernur yang biasa di Sapa, Ahok, mengatakan perpanjangan kawasan larangan sepeda motor itu menunggu hingga jumlah angkutan umum sudah memadai. Menurut Ahok, kemacetan di Jalan Tamrin dan Medan Merdeka Barat jauh berkurang hingga 30% setelah ada larangan sepeda motor. Namun, kebijakan Ahok tersebut ditentang oleh para pengendara sepeda motor. Mereka mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung. Mereka meminta Peraturan Gubernur No. 195 tahun 2014 tentang pembatasan sepeda motor dibatalkan.